Polda Metro Jaya kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap pemilik pabrik kembang api yang meledak di Tangerang. Sebelumnya sebuah pabrik kembang api di kawasan Kosami, Tangerang meledak dan terbakar hingga menewaskan 47 pekerja. Polda Metro Jaya menyebut akan memberikan toleransi kepada Indra Liono, pemilik pabrik, lantaran baru saja tiba dari Malaysia. Sebelumnya pemilik pabrik sudah menjalani pemeriksaan di Maposek, Teluk Naga, Pasca Kebakaran. Selain pemilik pabrik, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk para pekerja. Kita tunggu setelah dia sehat, baru kita tanya, sudah beberapa kita integrasi dan untuk hari ini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Kita masih melakukan pemeriksaan saksi, nanti kita cek ya, sekarang juga masih olah TKP. Yang bersama itu juga tidak lari, dia kooperatif juga, tidak masalah, penting kita mengumpulkan latu yang berbukti di sana. Ya tentunya kan saksi itu yang melihat, saksi yang mengetahui, bukan katanya ya, ada yang kita kan sudah ada beberapa, dari karyawan pun ada sudah kita minta keterangan. Ada karyawan bagian packing, ada karyawan juga yang bagian bendahara. Terima kasih telah menonton!